Halo teman-teman ketemu lagi di channel ini oke sesuai judulnya kita langsung aja gimana cara ngereset Google Home Mini ini ya kalau sebelumnya kita ngebahas tentang reviewnya di video yang ini nih Nah sekarang kita gimana caranya untuk ngereset Google Home Mini ini jadi ada saatnya memang device kita itu perlu di kembalikan ke settingan awal entah itu karena salah setting atau karena mungkin udah ya udah nggak enak lagi dipakai atau gimana atau memang hanya untuk merefresh lagi device kita ya jadi perlu untuk mereset ke factory default lagi pada saat-saat tertentu Oke langsung aja kita coba tanya si Google ini bisa nggak di ngereset diri sendiri saya penasaran apa dia bisa mereset dirinya sendiri kita tanya ya hey Google can you reset to factory default yourself here's a summary from the website Android.com factory reset Android in recovery mode hey Google stop hey Google how to reset you to reset Google Home Mini press and hold the button on the back for about 12 seconds this resets the device to its factory default settings Oke si Google sendiri enggak bisa ngereset dirinya sendiri ya tapi dia ngasih tahu caranya gimana dia ngereset Google Home Mini jadi eh kita coba aja langsung untuk ngereset Google Home Mini ke factory default Oke disini memang ada tombol tombol bulat ya tombol bulat ya tombol bulat kalau kelihatan disini pokoknya di deket yang paling deket dengan Jack micro USB ya Nah itu katanya disuruh pencet selama 12 detik sekitar 12 detik dia akan ngereset dirinya sendiri kita coba ya hai 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 eh tampilan seperti ini Oke berhasil nggak kayak dia akan mati hai 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 you're about to completely reset Google Home to cancel release the button nah ada konfirmasi seperti itu ya dari Google Home nya ya Oke sepertinya udah 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 melakukan proses resetnya ya kita tunggu aja sampai selesai jadi waktu kita pencet itu sampai bunyi ketuk gitu kan sampai-sampai kerasa kepencet lah ah nanti ada konfirmasi seperti tadi Anda akan mereset Google Home Mini ini jika anda ingin meng-cancelnya me tidak ingin mereset langsung di lepas kliknya karena saya karena kita pengen ngereset si Google Home Mini ini jadi saya tahan terus Oke kita tunggu apakah akan berjalan seperti awal Hai waktu kita pertama nyalain dari awal Hai 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 di komputer tadi nongol device not recognize ya jadi sepertinya udah keputus Hai dan nggak tersambung lagi nanti kita coba untuk mungkin cabut-cabut colok ya Oh ada suara seperti itu jadi seperti awal jadi seperti awal kita melakukan set up Google Home ya itu berarti udah kereset kita coba apakah masih tersambung dengan akun saya yang tadi Hai Google your Google Home isn't set up yet to get started download the Google Home app on a phone or tablet Oke berarti sambungan dengan handphone yang tadi yang di video sebelumnya kita pernah pasang udah terputus ya jadi ini udah kereset ke factory defaultnya jadi udah nggak terhubung lagi dengan gadget saya Oke itu cara ngereset Google Home ke factory defaultnya ya jika ada pertanyaan saya rasa sih enggak ya karena ini gampang banget tapi jika ada pertanyaan atau komentar tentang yang kurang-kurang kalau komen aja di bawah ya seperti biasa like and subscribe nya ditunggu untuk membantu saya membuat video-video yang dapat berguna untuk semuanya sampai ketemu di video-video berikutnya dan sampai jumpa yeah